Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sari'ala Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Persuai kembali kita dalam rangkaian untuk melembut cerdeskan hati kita masing-masing Tanpa prasangka pada sesama anak manusia Kecuali prasangka baik yang niscaya Pemirsa Kasanah perbendaraan budaya nusantara Budaya bangsa Indonesia sangat beragam sekali Satu diantaranya adalah penyebutan atau pemberian gelar pada orang-orang yang dianggap memiliki keistimewaan Atau bahkan benda-benda alam semesta Yang butuh Sekali lagi yang butuh diberikan penghargaan Nah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Kali ini kita Akan berbicara tentang Timah besarnya adalah Kiai Kali ini kita Ambil dari syair ke 12.076 Yang saya tulis relatif baru Tanggal 7 Bulan Oktober 2020 Tiga menit kami menyelesaikannya 14.30 sampai dengan 33 Nah Kami sampaikan terlebih dahulu Kiai Bagian 1 Romoguru Kastri Menyebut Ikyai Asal Kiai Kiai orang yang dianugerahi keistimewaan Oleh ilahi Diberi anugerah sebagai wasilah penyembuhan Bagi insani Berusia tua Atau muda Yang bertalenta Norani Keistimewaan karena ilmu kasbi Atau Ilmu Laduni Gelar Kiai tak diberikan dengan opacara duniawi Kiai bersahaja tak tinggi hati Sesepur Bertilu Nah pemirsa Saya risap dana Yang merupakan Salah satu Cara kami untuk Menulis Simpulan Riset Setelah Secara Grounded Kualitatif Maka Mari kita lihat Satu-satu Seorang yang saya sebut disini Romoguru Kastri Ya Saya biasa memanggilnya dengan Pak D. Ri Atau Pak D. Kastri Sesepuh Asli Jawa Dan salah satu Guru Beliau Yakni adalah Ratin Tanoyo Merupakan Sesepuh Tersepuh Keraton Keraton Sulu Sebutan Sebutan I-Kiai Untuk Kiai Memang Bukan berasal dari Guru-guru kami tersebut Karena Sebelum Guru-guru kami tersebut Saya yakin Insyaallah Ada Dan diantara Guru kami yang Luar biasa Usianya Itu juga Memberikan sebutan Namanya Mbah Suromo Ini siapapun Walaupun usia beliau Terakhir Insyaallah Beliau dipanggil oleh Allah Dalam usia 256 Tahun Pada 1993 Juga beliau Menyebut Asal dari Kiai Di dalam Masyarakat Jawa Setidaknya Mulai dari Solo Sampai dengan Malang Berdasar pada Komunikasi Intensif kami Maka semuanya Merujuk pada I-Kiai Kiai Orang yang Dianukrai Keistimewaan Oli Ilahi Apa yang Istimewa Secara Empirik Secara Nyata Apapun Yang diberikan Oleh seorang Kiai Untuk Menghantar Kesesembuhan Kesesembuhan Seseorang Mulai dari Yang paling Sederhana Karena mudah Didapat Dan nyaris Pasti ada Yang ini adalah Air putih Jadi bermula Dari Diberikan Air putih Sedemikkan Lupa I-Kiai Kemudian Sesepuh Yang disebut Kiai Itu Hening Berdoa Tanpa Kata Melihat Dengan Pandangan Penuh Rasa Cinta Ini Kalau Di dalam Bahasa Santri Rukuyah Jadi Rukuyah Dan Rukuyah Melihat Sekaligus Adalah Berzikir Memohon Khadirat Allah Nah Diberi Anugerah Sebagai Wasilah Penyembuhan Bagi Insan Jadi Kiai Itu Salah Satunya Yang Kita Sebut Disebut Kiai Karena Beliau Itu Memiliki Atau Dianugerahi Oleh Allah Tuhan Yang Maha Rahman Untuk Memberikan Pertolongan Kepada Hamba Allah Dan Tanpa Teken Prestasi Artinya Sakit Apapun Yang Diderita Oleh Seseorang Tidak Ada Kesepakatan Di Depan Nanti Kalau Sembuh Harus Bayar Sekian Atau Kali Ini Pertemuan Harus Bayar Sekian Ini Bukan Tradisi Dari Sesepuh Atau Biai Jadi Apalagi Kalau Di Model Paket Sekian Jamunya Atau Sekian Airnya Kemudian Dipaket Sembuh Dalam Sekian Hari Maka Tidak Ada Bagi Tradisinya Sesepuh Jawa Sesepuh Mesantara Apapun Sepertanya Boleh Jadinya Kiai Itu Tua Tapi Juga Tidak Sedikit Kiai Itu Yang Tidak Saja Muda Tapi Belia Tidak Saja Belia Tetapi Masih Anak Anak Ada Anak Yang Berusia Empat Tahun Sudah Mampu Mendeteksi Dengan Caranya Sendiri Tanpa Ada Yang Menuntun Tanpa Ada Yang Memberitahu Bisa Mengetahui Mendiagnosis Penyakit Dan Ini Bukan Tahayul Saya Meyakini Sampai Hari Kiamat Yang Model Seperti Ini Masih Ada Karena Di Sekitar Kita Insya Allah Ada Tetapi Orang Orang Seperti Ini Atau Anak Anak Seperti Ini Tidak Dipopulerkan Oleh Keluarga Biasanya Hanya Orang Orang Tertentu Yang Tetapi Dengan Maraknya Sosial Media Ada Juga Yang Kemudian Meng Komunikas Dan Untuk Itu Bukan Sesuatu Yang Nista Nah Mengapa Ada Orang Tua Dan Anak Anak Balita Bahkan Yang Bisa Untuk Meneteksi Sekaligus Mengubati Ragam Penyakit Ada Dua Hal Disini Bisa Dilacak Salah Satunya Adalah Di Dalam Berbagai Tafsir Mulai Dari Tafsir Tafsir Yang Kuno Ibnu Kaksir Misalnya Atau Fiji Dalil Quran Dan Seterusnya Sampai Dengan Yang Termoderni Yang Sudah Diakui Oleh Dunia Yang Ini Adalah Tafsir Al-Misbah Yang Ditulis Oleh Guru Kita Koresh Sihat Sewaktu Itu Belum Profesor Belum Guru Besar Jadi Masih Doktor Muhammad Kores Sihab Dalam Tafsir Al-Misbah Yang 15 Jilid Beliau Menyebutkan Dan disini Saya buat Syair Keistimewaan Yahya Maksudannya Karena Ilmu Kasbi Dan Ilmu Latin Ilmu Kasbi Adalah Klasikal Jadi Ilmu Di Lembaga Umum Baik Mulai Dari Tingkat Kalau Sekarang Paut Sampai Dengan Pasca Sarjana S3 Itu Semuanya Adalah Jinjang Ilmu Kasbi Sedangkan Kenapa Mereka Tidak Dididik Tidak Diajari Karena Masih Kecil Masih Balita Sudah Bisa Mengembati Orang Sudah Bisa Mengembati Hewan Kenapa Bisa Begitu Nah Disebutlah Oleh Profesor Koresihan Itulah Yang disebut Dengan Ilmu Laduni Dan Ini Bukan Sebutan Asalnya Dari Profesor Koresihan Itu Bukan Tapi Bisa Dilacak Disitu Karena Ini Jauh Sebelum Lahirnya Tafsir Al-Misbah Yang Namanya Ilmu Laduni Sudah Sangat Familiar Dikenal Di Kalangan Pesantre Dan Juga Di Kalangan Kiai Kiai Sepuh Nah Kenapa Kita Sangat Percaya Kepada Penjenjangan Yang Dibuat Manusia Karena Ada Empiritnya Kenapa Kita Kadang-kadang Meremehkan Ilmu Laduni Karena Kita Ikroknya Yang Masih Butuh Ditambahkan Nah Oleh sebab itu Gelar Kiai Tak Diberikan Dengan Upacara Duniawi Tidak Ada Perhelatan Akbar Mengangkat Seseorang Untuk Diberi Gelar Kiai Atau Romo Kiai Biasanya Kalau Sudah Masuk Pada Spiritualitas Yang Dianggap Tinggi Masyarakat Atau Jamaah Maka Orang Itu Disebut Romo Kiai Karena Tidak Saja Biasanya Mengobati Tetapi Juga Bisa Membimbing Membimbing Siapa? Membimbing Orang-orang Yang Dengan Kerelaannya Bersedia Untuk Menjadi Murid Atau Santri Dan Tidak Selalu Diajari Ngaji Alib Baktak Dan Tajwid Pakrojil Huruf Mantik Nahu Sorok Baloko Tidak Selalu Itu Tetapi Ada Juga Kiai Yang Mengajarkan Dengan Cara Beliau Untuk Melembutkan Hati Melalui Zikrullah Tidak Harus Formal Formal Seperti Di Bangku Perguruan Ilmu Yang Klasik Kam Atau Kasbi Kiai Bersahaja Tak Tinggi Hati Sesepuh Pertiri Ini Untuk Menandai Jiri Jiri Yang Paling Menonjol Itu Walaupun Seorang Kiai Itu Memiliki Talenta Nurani Yang Sangat Tinggi Mampu Membaca Tanpa Menggunakan Penglihatan Mampu Mendengar Tanpa Menggunakan Pendengaran Mampu Merasa Tanpa Begecap Maupun Memakai Kulitnya Tahu Tujuan Orang Yang Menghadap Atau Silatursin Pada Seorang Kiai Itu Tapi Kiai Itu Jiri Yang Paling Menonjol Tidak Akan Mendak Wah Artinya Langsung Menerka Kamu Kan Punya Tujuan Ini Kamu Penyakitnya Ini Tidak Akan Melakukan Mengapa Kalau Dalam Bahasa Jawa Itu Saru Nisi Kersoning Gusti Saru Itu Pantan Mendahului Genda Allah Itu Juga Tidak Sumpah Inilah Beberapa Jiri Dasar Yang Dimiliki Oleh Sesepuh Nusantara Kita Apapun Sebutan Itu Kiai Di Jawa Secara Umum Romo Kiai Secara Umum Tapi Jawa Masih Ada Juga Yang Menyebut Dengan Yang Berbeda Ada Yang Menyebut Ajenan Itu Untuk Daerah Jawa Peragam Sebutan Tuan Guru Di Daerah Nusa Tenggara Sumbawa Dan Seterusnya Semua Sama Jadi Kiai Adalah Orang Yang Mungkin Berasal Dari Pondok Pesantren Atau Sekolahan Sekolahan Agama Bahkan Sekolah Umum Memiliki Talenta Dan Yang Satunya Lagi Kiai Adalah Orang Yang Dianugrahi Oleh Allah Dibimbing Oleh Allah Melalui Malaikatnya Ini Ini Yang Kami Sebut Dengan Menunggaling Gusti Maringkaw Allah Dalam Makna Rahmatnya Allah Diturunkan Tanpa Diminta Oleh Seseorang Itu Dan Boleh Jadi Insya Allah Kenapa Orang Ini Diberikan Tanpa Meminta Bahkan Masih Anak-anak Biasanya Itulah Gendaat Mutlaknya Allah Boleh Jadi Seperti Nabi Allah Ibrahim Karena Seorang Yang Hanif Yang Sangat Suci Hatinya Berdoa Kemudian Seluruh Keturunannya Menjadi Nabi Dan Rasulullah Nah Sesetuluh Santara Yang Sebagian Kita Yakini Berasal Dari Keturunan Wali-wali Allah Maka Safaat Doa Rasulullah Sejak Rasulullah Diangkat Dari Nabi Menjadi Rasul Di usia Kurang lebih 42 tahun Berarti Tidak Lagi Nabi Yang Sekedar Untuk Diri Dan Keluarganya Tapi Sudah Rasul Yang Membawari Salah Pada Saat Ya Ayuhal Muttasir Disitulah Kami Meyakini Safaat Rasulullah Untuk Muminin Muminat Dan Untuk Seluruh Umat Manusia Sampai Dengan Hari Kiamat Untuk Seluruh Alam Semesta Sampai Dengan Hari Kiamat Untuk Seluruh Makhluk Yang Gaib Sampai Dengan Hari Kiamat Dan Safaat Terakhir Itu Nanti Untuk Menolong Pada Saat Umat Dia Butuh Pertolongan Agar Tidak Mengalami Derita Di Alam Akhirat Karena Perbuatan Durhakanya Kefasikanya Kepada Allah Dan Rasul Jadi Safaat Harus Kita Yakin Sejak Beliau Setidaknya Menjadi Rasul Maka Pada Saat Itulah Berlaku Safaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Artinya Pertolongan Karena Keilmuan Modern Dalam Sains Modern Dalam Teori Energi Juga Disebutkan Bahwa Energi Doa Termasuk Doa Tidak Pernah Akan Hilang Abadi Sama Dengan Perbuatan Orang Abadi Karena Itu Nanti Dipertanggungjawabkan Di hadapan Ilahi Pada Saat Kiamat Mudah-mudahan Kihinduan Kita Dilingkupi Oleh Aura Aura Energi Positif Dari Para Kiai Yang Ada Di Bumi Pertinggi Sehingga Indonesia Kedepan Lebih Baldedun Toibatun Warubun Gofor Bilahi Taufiq Walid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq 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 Terima kasih.